Intro Lobak putih atau juga dikenal sebagai daikon adalah salah satu sayuran yang sangat diminati di seluruh dunia termasuk di China. Lobak putih memiliki rasa yang ringan dan serba guna dalam berbagai masakan mulai dari sup, acar hingga makanan olahan lainnya. Di China, lobak putih memiliki nilai ekonomis yang tinggi, baik untuk pasar lokal maupun ekspor. Budidaya lobak ini telah bergembang pesat berkat perpaduan tradisi agrikultur yang kuat dan teknologi modern. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses pertanian lobak putih dengan hasil panen melimpah dan berkualitas. Proses pertanian lobak ini dimulai dengan pengolahan tanah. Traktor lain bertugas menyebarkan pupuk kompos secara merata sebelum musim tanam dimulai. Pupuk kompos yang kaya akan bahan organik membantu meningkatkan kesuburan tanah dan mempertahankan kelembaban, yaitu faktor yang penting untuk masa pertumbuhan lobak. Setelah itu, pengolahan tanah menggunakan traktor besar yang dirancang untuk memecah lapisan tanah keras dan menggemburkan lahan. Setelah itu, traktor dengan attachment khusus akan diturunkan untuk membuat bedengan tanah yang akan dijadikan media tanam untuk lobak putih. Tahapan ini sangat penting karena tanah yang gembur dan kaya nutrisi mendukung perkembangan akar lobak yang panjang dan lurus. Setelah ladang siap, petani akan menurunkan traktor yang bertugas untuk menutupi bedengan dengan plastik mulsa. Plastik ini berfungsi untuk menjaga kelembaban tanah, mengurangi gulma, dan mengatur suhu di sekitar akar tanaman. Selain itu, traktor ini juga dilengkapi dengan alat yang langsung membuat lubang kecil pada plastik dan menanamkan biji lobak di dalamnya. Memastikan efisiensi dalam proses penanaman benih lobak. Setelah biji tumbuh menjadi tunas kecil, dua pekerja terlihat menaiki rangkaian mesin yang bergerak perlahan di antara barisan bedengan. Para pekerja ini bertugas untuk membersihkan gulma yang tumbuh di sekitar tanaman, serta menata bibit yang baru tumbuh agar lurus dan tidak saling bertumbuhkan. Perawatan seperti ini memastikan lobak mendapatkan ruang yang cukup untuk bergembang. Iklim yang cocok untuk budidaya lobak putih adalah suhu sedang, antara 10 hingga 20 derajat Celcius, dengan curah hujan yang cukup. Di wilayah Cina, musim gugur dan awal musim semi menjadi waktu ideal untuk menanam lobak putih. Lobak biasanya siap dipanen dalam waktu 60 hingga 70 hari setelah penanaman. Proses panen di Cina memanfaatkan serangkaian mesin pemanen modern yang dirancang khusus untuk tanaman akar seperti lobak. Mesin ini bekerja dengan mengangkat lobak dari tanah, sambil kemudian memotong akar dari batangnya. Lobak ini kemudian jatuh di atas konveyor, di mana para pekerja menunggu dan bertugas untuk meriksa kualitas lobak yang dipanen, dan menatanya di dalam bat panen. Hasil panen ini akan dikirim ke pabrik pengolahan untuk diolah menjadi berbagai produk jadi. Tahapan pertama adalah pembersihan lobak dari tanah dan sisa pangkal tanaman menggunakan air bertekanan tinggi. Selanjutnya lobak dipotong sesuai kebutuhan. Untuk produk lobak kering, lobak akan diiris tipis, dikeringkan dalam mesin pengering besar, lalu dikemas untuk pasar domestik dan internasional. Sementara lobak dadu dalam kemasan, lobak ini akan dikupas dan dipotong menjadi kubus kecil, diberi bumbu, dan pengawet tanami, lalu dikemas dalam toples kaca atau plastik. Beberapa pabrik juga memproduksi acar lobak, jus lobak, atau bahkan tepung lobak sebagai bahan baku makanan sehat. Teknologi modern memungkinkan pengolahan ini dilakukan secara efisien, namun tetap memperhatikan kualitas dan kebersihan. Proses terakhir adalah pengemasan dan pelabelan sebelum produk ini dikirim ke pasaran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!